hai 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 boku nito temo bolewa tomodati nanda Halo, selamat datang kembali di my channel Oke, gue kaget juga ngeliat musuhnya Apa kabar kalian semua, semoga sehat-sehat lalu ya Kayaknya ini bukan D-Bone deh Tadi gue gak ngeliat ada D-Bone disini sih Oke, kita lawan top player ya Top player, top club ya 8-5-2 Astaga, ini bakal jadi berat sih gamenya Tapi oke, let's do this freaking shine Oke Oke, manual defense Manual defense Gak kena Hyuga bro Harus kena Hyuga itu Gak bakal kuat lah ya Roberto ya 100% Tidak kena Oke, diopert offense ya Coba kita tackle kali ya Tapi harusnya gue pilih intercept gak sih Ah, bener kan Soalnya ada Agakuto yang bakal gak cover ya Ah, ini lebih parah lagi nih Ini bahaya sih Oke, manual defense Ini big probability-nya dia bakal dribble sih Terima kasih Welcome Oke Nice The fuck Oke, yang di belakang yang biru ya Dan kalau gak salah yang biru tuh bukan Japanese player deh Jadi kita coba lewatin Harusnya sih lewat sih Walaupun gue want tuh lewat harusnya Let's go So, Hyuga With the full power Karena kita ada menang 2 kali matchup ya Minggir Okay, Muller Let's see what you gonna do Wah, gila Pantesan gue keberatan ya Lawannya ya Shield prepare-nya udah di awal banget 16,5% ya Untungnya ini goal nih 16,5% ditambah 94% bond guys Ngebdub Waktu itu sih kuat banget sih Ada Matteo dia ya Gak ada loh Eh, mau kemana? Gue kaburin Lawan Take si gue Aduh 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 Gak kuat sih You know, that will be hard If you use only 4 player ya Exactly ya Jadi kayak cuman Si Igawa Shoda Takeshi Sama Hyuga guys Itu doang yang main di team gue ya Sama Genzo paling Genzo keeper gitu loh Nahan sih harusnya sih Susah guys Walaupun main D-Bone itu kuat ya Kalau misalnya lawannya gak ada shield ya Tapi kalau Totem lu banyak ya Itu bakal jadi makanan banget gitu loh Bakal diincer mulu pemain lu Kayaknya tadi tuh Itu udah pinter tuh Ya karena emang banyak banget Totem gue ya guys Jadi buat kalian yang bilang Main D-Bone itu gampang Gue tantang lu main team D-Bone Timnya kayak begini anjir Playmakernya cuman satu Sawada anjir Gimana caranya coba Tinggal di mark sama si Carl Sudah Gitu loh Cuman ya main D-Bone itu Karena gue memang Kayak passionnya di D-Bone ya Bukan passion ya Lebih kayak gue suka aja gitu loh main D-Bone Plus Gue gak punya unit SS Jadi gue mau gak mau Harus main D-Bone Kalau enggak ya gak bakal bisa keep up guys Gak bakal coy Karena start unit lama tuh Dibully sama Schneider Sama semua SS gitu loh Jadi Susah Yang bener-bener masih bisa nahan ya Cuman igawan Cuman sodan Yang lainnya ya gak bisa gitu loh Makanya main D-Bone itu bener-bener sulit Nah ini Gentile masuk nih Gentile masuk lebih berat lagi nih Gentile masuk lebih berat lagi nih What? Yep Let's do this Okay go Okay Okay itu miss pass Sorry guys Okay di clear ya Mau main gue please Oh Roberto cuy Mampus Itu dia bro Gila langsung aja Gila gue masih bisa Paling begitu ya Vision gue masih lumayan Gue gak expect juga sih Itu gak upside ya Tadi gue bener-bener nunggu timing banget sih Sambil ngeliat bawahnya gitu loh Itu upside apa enggak gitu ya Dan kalian harus tau Itu yang oper Roberto guys Yang speednya gak ada sama sekali Tapi itu goal hockey juga sih ya Ayo Tuh lawan Takeshi Hehehehehe Mateo what are you doing bro Kenapa kamu nonggol gitu loh Tinggal di operasi nede sih keluar ya Harusnya dia operasi nede juga sih Please yang matchup pertama sih Sawada Eh si legend Aduh yang pertama Malah soda aja Ini mah udah gak bakal bisa guys Lah dia gak pake full power Sumpah dia bodong juga sih ya Gak pake full power Ini sama aja yang gak goal guys Kenapa gak goal? Gue udah trending Ini gue pake full power Ini masih bisa nahan Sumpah ini masih bisa nahan Tapi kalo gak full power masih bisa juga sih Beda gocap ya Beda 60k ya Masih bisa harusnya Oke Wow susah lah Banyak totem gini coba Mana yang dapet Roberto lagi Kalo yang dapet Hyuga kan gue bawa lari aja gitu Oh what a pass bro No auto intercept for me Tickle lagi Pede 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 guys Pede guys Dia bisa nge-over ke Shester sih Tapi Oke nice pass Ya at least kita menang ya Walaupun tadi ada RNG sih ya Yang pas operan clearnya itu ke levin gue Dan itu nyebabkan goal sebenarnya sih Cuman ya Win is a win ya guys ya Gak boleh ada alasan apa-apa sih Ya karena kalo misalnya emang orang udah menang Ya lu tinggal respect aja bro Oh iya kamu hebat Gak usah tuh Men-deny seseorang tuh Kalo misalnya dimenang Belang ah lu menang hoki Menang hoki Ya hoki itu yang dateng Karena usaha dia Tapi boleh Bukan karena Hoki nya sembarang hoki Hoki nya karena ada usaha ngoper Dan lain-lain Jadi ya Gak usah banyak alasan guys Kalo gue selalu kalah Gue akuin kalah Udah that's it Paling ya ada alasan dikit Tapi gue respect Karena ini videonya Cuman 8 menitan ya Gue tambahin 1 video Tapi Sorry gak ada FS game nya Let's go To the next video Bye bye guys I'll see you guys Jangan lupa like Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!